5 jago luar biasa jilid 8. Kedua, dia pun telah menyaksikan Giyok Sim Keng, kehebatan dan kekurangannya. Dengan menyaksikan kehebatan Giyok Li Sim Keng, Aoyang Hang bisa memperoleh tambahan pengalaman, berarti juga bisa dipergunakan nanti menghadapi lawan-lawannya dalam pertemuan kedua kalinya di Hoasan Lim Tiaweng sendiri tidak mengetahui bahwa Aoyang Hang sesungguhnya waktu itu berada di tepi jurang, Jika memang dia meneruskan pertempuran itu, tentu Aoyang Hang akan menderita luka dalam yang tidak ringan. Dengan alasan menghentikan pertempuran mereka, berarti Aoyang Hang yang licik ini telah menyembunyikan kelemahannya itu. Lim Tiaweng sendiri juga menganggap bahwa pertempuran itu sudah cukup dan dia tidak terlalu mendesak Aoyang Hang, karena jika memang Aoyang Hang berlaku nekat dan akan bertempur terus mengadu jiwa dengan mati-matian, hal ini pun bisa membahayakan diri Lim Tiaweng sendiri. Sebagai dua orang jago kelas wahid yang memiliki arti yang besar, sedikit lambat atau lengah saja berarti mereka akan terluka parah karenanya. Terima kasih atas pengajaran yang diberikan oleh Lim Kou Niu kata Aoyang Hang lebih lanjut. Namun ada sesuatu yang hendak kewajukan kepada Lim Kou Niu. Apakah itu tanya Lim Tiaweng? Apakah aku diperkenankan untuk berdiam beberapa hari di hutan ini tanya Aoyang Hang? Lim Tiaweng tidak segera menyahuti, dia hanya berdiam diri mengawasi Aoyang Hang, sampai akhirnya dia bilang juga, baiklah, asal engkau tidak menimbulkan keonaran di sekitar tempat ini, aku pun tidak berhak melarangmu. Dan setelah berkata begitu, Lim Tiaweng menoleh kepada pelayannya. Pelayan tersebut rupanya mengerti, dia telah menghampiri Aoyang Hang. Mari kuantarkan kau ke tempat yang menjadi batas-batas dari kuburan ini kata Bulian sambil menjura. Harap Aoyang Kong Chu nanti mengingat baik-baik, batas-batas mana yang boleh didatangi oleh Aoyang Kong Chu, batas-batas mana yang merupakan daerah terlarang. Waktu Bulian menjelaskan begitu pada Aoyang Hong, Lim Tiaweng telah memutar tubuhnya, dia telah masuk ke kuburan mayat hidupnya. Aoyang Hang mengangguk dan ikut Bulian meninggalkan kuburan mayat hidup tersebut. Ternyata Bulian telah memberikan penjelasan kepada Aoyang Hong. 15 langkah di sebelah selatan, 20 langkah di sebelah utara, 25 langkah di sebelah timur dan 30 langkah di sebelah barat. Tempat-tempat tersebut dilarang sekali untuk didatangi oleh Aoyang Hong. Semua itu tentu saja dihitung sejak dari tepian kuburan mayat hidup tersebut. Selama Aoyang Hong mau mematuhi larangan ini, tidak terlalu dekat berada di kuburan ini, maka di waktu itu Aoyang Kong Chu boleh dengan leluasa berkeliaran di hutan ini. Namun jika kau melanggar satu langkah saja daerah terlarang itu, berarti majikanku tidak akan mengampuni lagi. Bukan hanya pada kau yang dikenakan peraturan seperti itu, malah pada orang-orang yang tidak punya guna, begitu mereka segera menerima hukuman yang berat. Terima kasih kata Aoyang Hong sambil mengangguk. Bulian telah memutar tubuhnya untuk kembali ke kuburan mayat hidup. Aoyang Hong yang telah ditinggal seorang diri, mengawasi sekitar hutan itu, baru kemudian pergi ke tempat di mana Cheng Jie dan Pek Jie menantikannya. Waktu itu sinar matahari pagi telah menerobos masuk dalam hutan, sehingga apa yang dapat dilihat dengan jelas. Sedangkan Aoyang Hong telah melihat dinding-dinding yang tinggi sekali dari tembok kubil Tiong Yang Kiong, di mana kubil itu di bawah sorotnya cahaya matahari pagi, tampak angker dan agung sekali. HMM, di kubil itulah Hong Tiong yang berdiam berpikir Aoyang Hong untuk menghadapi Chong Chin Cip Chu. Memang bukan persoalan yang sulit buatku, begitu juga untuk menghadapi Elo Obo Antong, Ciu Pek Tong, bukan soal yang perlu dibuat jari. Namun Ong Tiong yang bukanlah lawan yang mudah dihadapi. Etiang Chianya masih belum dapatku pecahkan, karena itu aku harus melatih hamokongku segiat mungkin untuk memahirkan dan memperoleh kesempurnaan. HMM, biarlah aku mengawasi dari jauh saja. Jika memang kebetulan Ong Tiong yang tidak berada di mobilnya, tengah turun gunung, waktu itulah aku dianggiam masuk ke kubil Tiong Yang Kiong untuk mencuri kitab Kiu In Chin Keng. Jika aku berhasil memperoleh dan memiliki Kiu In Chin Keng, jangankan hanya seorang Ong Tiong Yang, walaupun harus menghadapi sepuluh atau dua puluh Ong Tiong yang tentu akan dapatku taklukan dengan mudah. Tengah Aoyang Hang termenung seperti itu, tiba-tiba dia mendengar suara orang tertawa-tawa, disusul dengan suara seorang yang bernyanyi-nanyi dengan riang gembira, nadanya lucu sekali. Tik-tak, tik-tak, kudanya lompat-lompatan, larinya seperti kuda kakek, perutnya seperti balon. Tik-tak, tik-tak, air hujan turun menyiram bumi. Mandi di dalam bak, menari sambil bernyanyi. Oh, oh, kudanya kuda putih, larinya seperti kakek, hai 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 hai. Aoyang Hang jadi tertarik mendengar nyanyian seperti itu, dia segera menoleh ke arah dari mana datangnya suara nyanyian itu. Segera juga dilihatnya seorang lelaki berusia antara 30 tahun lebih menari-nari sambil bernyanyi-nanyi seperti itu. Aoyang Hang jadi tertegun, karena semula dia menduga yang bernyanyi-nanyi dengan nada jenaka itu adalah seorang anak-anak, tidak taunya seorang tua bangkotan. Yang lebih mengejutkan Aoyang Hang, orang itu tidak lain daripada Elo Obo Antong, Ciu Pek Tong, si bocah tua bangkotan yang berandalan dan jenaka itu. Gesit bukan Mei Aoyang Hang telah melompat ke dalam gerombolan pohon, untuk menyembunyikan diri di situ, mengawasi gerak-gerik Ciu Pek Tong. Dia juga telah membisiki Cheng Jie dan Pek Jie agar mereka tidak menimbulkan suara. Ciu Pek Tong tengah menari-nari dan bernyanyi-nyanyi, tampaknya gembira sekali. Kiranya selama ini Ciu Pek Tong memang dikurung oleh Ong Tiong yang di dalam kuil, dikenakan hukuman tidak boleh keluar setindakpun dari kuil. Dengan begitu Ciu Pek Tong sering bersedih dan menggerutu tidak karuan macam. Dia adalah seorang yang gemar bergerak-gemar bermain, maka dihukum dengan larangan tidak boleh keluar kuil oleh Ong Tiong yang membuat Ciu Pek Tong merasakan hidup bagai di dalam neraka. Walaupun Coan Chin Cip Chu selalu setia bergantian menemaninya bermain, namun akhirnya lama-kelamaan Ciu Pek Tong bosan juga, dan hari ini dia telah menghadap pada Ong Tiong, yang merasa kasihan pada sutenya, di mana selama dikurung di dalam kuil memang tidak memperlihatkan. Keberandalan yang berlebihan, telah mengizinkannya. Dengan demikian bukan main gembiranya Ciu Pek Tong, sehingga begitu dia berada di luar kuil dia telah menari-nari sambil bernyanyi-nanyi dengan jenaka. Setelah agak lama menari dan bernyanyi Ciu Pek Tong berdiam, dia berjongkok, tubuhnya agak membungkuk, dia seperti memperhatikan sesuatu. Lama Ciu Pek Tong dengan sikapnya seperti itu, membuat Aoyang Hang jadi heran dan menduga-duga, entah apa yang sedang diperhatikan oleh si bocah tua bangkotan yang berandalan itu hati Aoyang Hang juga seperti dikilik-kilik. Perasaan ingin tahunya apa yang sedang dilakukan oleh Ciu Pek Tong membuat dia tidak bisa menahan diri, maka dia telah keluar dari tempat persembunyiannya dan menghampiri ke dekat Ciu Pek Tong. Apa yang sedang kau cari elo obo antong tanya Aoyang Hang? Walaupun mendengar langkah kaki deen ditegur begitu, Ciu Pek Tong tidak menoleh, hanya memperdengarkan suara, SSSSTT, jangan berisik nanti da kabur. Siapa yang kaur tanya Aoyang Hang heran. Ciu Pek Tong semula menduga bahwa yang menghampirinya adalah salah seorang murid suhengnya, sehingga dia tidak menoleh. Tapi ketika dia mendengar pertanyaan Aoyang Hang terakhir, dia seperti tersadar bahwa suara itu bukan suara dari murid suhengnya. Dia melirik untuk kagetnya dan bercampur girangnya, seolah dia mengenali orang tersebut tak lain dari Aoyang Hang. Aka hasi tok, kau berseru Ciu Pek Tong sambil melompat berdiri. Kapankah sampai di Ciong Lemsan, mengapa tidak berkunjung kepada kami? Aoyang Hang tersenyum. Aku baru saja tiba, eh ya, apa yang tadi kau cari? Siapa yang kabur jika menimbulkan suara berisik? Ditanya begitu, Ciu Pek Tong ingat pula apa yang tengah dilakukannya. Dia telah mendekatkan jari telunjuk pada bibirnya, SSSTT hanya itu dajah yang diperdengarkannya, kemudian dia berjongkok untuk melongok pula sebuah lobang kecil di bawah batang itu. Aoyang Hang tambah heran, dia memperhatikan lobang kecil itu sebuah lobang yang besarnya seukuran lingkaran ibu jari tangannya. Aoyang Hang jadi menduga-duga, si bocah tua bangkitan yang berandalan ini tentu tengah mencari sesuatu yang aneh. Dan sebagai seorang yang sering mencari binatang beracun, baik ular, kelabang, kelabang, kalajengking dan binatang berbisa lainnya, maka si tok tertarik sekali melihat lobang kecil itu. Apakah kau tengah mencari binatang berbisa? Ciu Pek Tong tidak menyahuti. Aoyang Hang juga jadi memperhatikan lobang kecil itu. Nah, nah, dia keluar, dia keluar, kau jangan. Bersuara menggumam Ciu Pek Tong dengan suara berbisik. Aoyang Hang semakin tertarik, dia mementang matanya lebar-lebar mengawasi lobang kecil itu. Dari lobang kecil itu memang keluar binatang kecil, namun waktu melihat binatang itu, Aoyang Hang jadi tertawa terbahak-bahak. Kukira binatang berbisa apa yang bisa ditangkap dan menarik untuk dibuat main, tidak taunya hanya seekor jangkrik saja. Dia seru Aoyang Hang. Namun justru belum lagi dia menggerakkan tangannya di waktu Aoyang Hang telah tertawa keras seperti itu, membuat jangkrik itu batal keluar dan gagalah Ciu Pek Tong memperoleh jangkrik itu. Bukan main mendongkolnya Ciu Pek Tong. Bisa bangkotan, ternyata engkau memang selalu membawa sial saja bentak Ciu Pek Tong sengit. Sudah ku beritahukan kau jangan timbulkan suara ribut-ribut, malah tertawa seperti orang edan. Kau lihat, jangkrik itu telah masuk ke dalam lobangnya lagi, gagalah aku menangkapnya. Aoyang Hang tertawa, dia tidak gusar walaupun Ciu Pek Tong menegurnya kasar seperti itu, karena Aoyang Hang yang pernah bertemu Pek Tong beberapa kali sebelumnya, baik di Hoasan maupun di tempat-tempat yang dikunjungi Ong Tiong, yang, maka dia mengenal adik seperguruan Ong Tiong. Yang yang berandalan, biarpun telah dewasa dan usianya tidak puluh tahun lebih namun memiliki watak seperti anak-anak. Apa gunanya seekor jangkrik menyahuti Aoyang Hang? Hu, hu, paling tidak kau hanya mendengar suaranya. Lebih baik kau main-main denganku. Muka Pek Tong jadi berseri-seri mendengar Aoyang Hang mengajaknya bermain-main. Bermain apa tanya Ciu Pek Tong? Sebuah permainan yang menarik sekali, aku jamin kau pasti akan menyukainya menyahut Aoyang Hang. Sebutkan, permainan apa tanya Ciu Pek Tong yang mendesak tidak sabar. Sabar, sabar, nanti akanku beritahukan. Tetapi sebelum kita bermain, engkau harus berjanji dulu untuk memenuhi dua permintaanku. Sua permintaanmu? Apa kedua permintaanmu tanya Ciu Pek Tong? Ayo cepat sebutkan, setelah itu kita akan main dengan gembira. Dengarlah kata Aoyang Hang. Aku akan mengajak engkau bermain dengan permainan menarik sekali, tapi pertama-tama kau harus memberitahukan dulu pada Kukowi Hoat Chuan Chin Sinkang dan Chuan Chin Kiam Hoat. Apa tanya Ciu Pek Tong kaget? Pertama-tama kau harus membacakan Kau Hoat, teori, dari Chuan Chin Sinkang dan Chuan Chin Kiam Hoat, kata Aoyang Hang. Jangan kaget, kau hanya baka satu kali saja, aku pun hanya mendengarkan. Toh tidak membawa kerugian buatmu. Bukankah tidak ada seorang pun yang hanya mendengar satu kali saja bisa mengerti dan mengingat selamanya bunyi Chuan Chin Sinkang dan Chuan Chin Kiam Hoat itu. Ciu Pek Tong berdiam diri memandang ragu pada Aoyang Hang. Lalu tanyanya, bisa bangkotan, engkau hendak mengakali aku hu. Hu? L'Obo Antong bukan manusia yang mudah dipukuli. Aoyang Hang tersenyum. Siapa bilang Ciu Pek Tong manusia yang mudah dipukuli menyahuti Aoyang Hang, tetap tertau. Kau seorang yang sangat cerdas, memiliki kepandayan yang tinggi, dan seorang yang periang sekali. Siapa yang tak kenal L'Obo Antong Ciu Pek Tong? Senang hati Ciu Pek Tong diumpak seperti itu, dia mengangguk-angguk beberapa kali, tapi kemudian mukanya jadi muram lagi, tampaknya dia berpikir keras. Aoyang Hang tertawa lagi, katanya, bagaimana? Apakah engkau menerima permintaan yang pertama itu sulit? Sulit menyahut Ciu Pek Tong. Sulit kenapa tanya Aoyang Hang? Permintaanmu itu terlalu berat. Berat bagaimana? Bukankah engkau hanya menghafal satu kali saja dan tidak akan memberatkanmu? Benar, namun aku tidak berani melanggar pintu perguruanku. Mana mungkin aku membacakan Kau Wi Hoat dari pintu perguruanku untuk seorang luar seperti kau. Tapi tidak ada orang lain yang tahu. Ciu Pek Tong berdiam diri, namun akhirnya dia menoleh pada Aoyang Hang, matanya memancarkan sinar yang sangat tajam. Tegurnya, apakah kau tidak akan bilang-bilang pada siapapun juga jika memang aku bersedia membacakan Kau Wi Hoat Coan Chin Kiam Hoat untukmu? Aoyang Hang Gerang bukan main, karena dia yakin Ciu Pek Tong akan dapat diakalinya. Tentu saja aku tidak akan memberitahukan pada siapapun juga. Bukankah jika ada yang mengetahui, Aoyang Hang mendengar Kau Wi Hoat Coan Chin Sin Keng dan Coan Chin Kiam Hoat, hal itu hanya akan merupakan tamparan untukku? Jelas itu merupakan rahasia yang tidak akan diketahui oleh siapapun juga selain kita berdua. Ciu Pek Tong Gerang, namun itu hanya sekejap saja, kemudian dia telah menggeleng-gelengkan kepalanya lagi, katanya, tidak mungkin, itu tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Tanya Aoyang Hang tidak sabar. Kau merupakan salah seorang di antara lima jago luar biasa dan yang tertinggi kepandainya adalah Su Heng Ku. Jika memang Coan Chin Sin Keng dan Coan Chin Kiam Hoat ku beritahukan padamu, walaupun hanya Kau Wi Hoatnya saja, bukankah itu berbahaya bagi Su Heng Ku? Dengan mengetahui Kau Wi Hoat Coan Chin Sin Keng dan Coan Chin Kiam Hoat berarti kelak dalam pertemuan yang kedua kalinya di Hoasan, engkau dapat mempergunakannya untuk menindih Su Heng Ku? Aoyang Hang tertawa dengan muka yang kurang enak dilihat. Dia memang licin dan licik, karena itu dia tetap tidak mau melepaskan kesempatan ini hanya dia mendengkol. Melihat Elo Obo Antong, si bocah tua bangkotan yang berandalan ini demikian uletnya untuk dibujuk. Dia membujuk lagi, hanya satu kali saja mendengar Kau Wi Hoat yang akan kau bacakan itu, aku mana bisa mengingatnya dengan baik. Aku pun hanya ingin mendengarnya untuk membanding-bandingkan mana yang lebih hebat Coan Chin Sin Keng atau memang Hamokongku. Ciu Pek Tong geleng-geleng kepalanya, dia pun telah berseru-seru, tidak bisa. Sudahlah kau jangan mengganggu aku, aku ingin menangkap jangkrik itu lagi. Aoyang Hang tertawa dingin. Elo Obo Antong, engkau benar-benar tidak tahu permainan menarik jika memang kau menolak permintaanku, berarti engkau seumur hidupmu tidak akan memperoleh permainan yang menarik dan mengembirakan hati. Ciu Pek Tong yang waktu itu akan berjongkok lagi ketika mendengar perkataan Aoyang Hang, jadi ragu-ragu. Sebetulnya permainan apa sih yang kau bilang sangat menarik itu tanya Elo Obo Antong. Sudah ku katakan, jika engkau menerima dua permintaanku, maka aku akan segera memberitahukannya sekarang kau katakan dulu, mau menerima kedua permintaanku atau tidak. Permintaanmu itu terlalu berat. Coba sekarang kau beritahukan padaku permintaanmu yang kedua itu merupakan permintaan apa pula. Permintaanku yang kedua ini jauh lebih mudah dari permintaanku yang pertama tadi menyahuti Aoyang Hang. Coba kau katakan. Kau belum menjelaskan sanggup atau tidak memenuhi permintaanku yang pertama, mana mungkin pula aku bisa memberitahukan permintaanku yang kedua, bukankah akan sia-sia belaka menyahuti Aoyang Hang? Katakan dulu apa permintaanmu yang kedua itu, mungkin jika tidak terlalu berat, aku bisa menerimanya mendesak Ciu Pektong. Aoyang Hang ragu-ragu, tapi kemudian dia mengangguk. Baiklah, aku akan menjelaskan. Permintaanku yang kedua itu hanya menginginkan kau mengajakku ke sebuah tempat. Mengajakmu ke sebuah tempat. Tempat apa tanya Ciu Pektong heran. Tempat itu tidak terlalu sulit untuk didatangi oleh kita berdua, engkau tentu mengenal jalan dengan betul, karena itu aku menginginkan engkau mengajakku ke tempat itu menjelaskan Aoyang Hang. Engkau terlalu berteletelah seperti itu cepat katakan tempat apa yang ingin kita datangi itu Ciu Pektong tidak sabar. Aku meninginkan engkau mengajakku ke kuburan mayat hidup. Kau tentu mengetahui jalan untuk masuk ke dalam kuburan mayat hidup itu. Apa kau bilang teriak Ciu Pektong tercekat hatinya, kemudian tertawa, kau tengah bermimpi bisa bangkotan. Mana mungkin kita bisa memasuki kuburan mayat hidup itu? Sedangkan Su Heng Ku, yang pernah memiliki kuburan itu saja tidak pernah memasuki kuburan mayat hidup itu selama beberapa tahun belakangan ini, setelah menyerahkannya kepada manusia silin itu. Tapi sekarang justru aku menghendaki agar kau mengajak aku memasuki kuburan mayat hidup itu, Jika memang engkau bisa memenuhi permintaanku yang pertama dan yang kedua itu, maka aku akan memberitahukan padamu kera permainan yang sangat menarik sekali. Ciu Pektong jadi duduk menjubelek. Dia diam tidak berkata sepatah katapun. Mengapa engkau termenung menjubelek begitu tanya Aoyang Hang ketika melihat Loobo Anto? Engkau mengajukan permintaan yang tidak-tidak menyahut Ciu Pektong. Permintaan yang pertama itu sulit untuk dipenuhi olehku, juga permintaan yang kedua ini jauh lebih sulit lagi. Su Heng Ku pernah berpesan, baik kepada ku maupun kepada ketujuh muridnya, tidak boleh selangkahpun mendekati kuburan mayat hidup itu, apalagi memasuki kuburan mayat hidup itu. Aoyang Hang memang licin, dia segera menyahuti Ciu Pektong. Dasar yang kasih bocah tua bangkotan yang tolol. Tahukah engkau mengapa suhengmu itu melarang kau dan murid-muridnya untuk memasuki kuburan mayat hidup itu? Ciu Pektong menggeleng perlahan. Tanyanya, kenapa? Di dalam kuburan itu terdapat semacam benda yang sagat menarik sekali, siapa yang bisa memperoleh benda itu, tentu akan memiliki kepandaian tertinggi di daratan Tionggoan, menjadi jago nomor satu di kolong langit ini. Benda apa itu Ciu Pektong jadi tertarik sekali? Itulah sejilid kitab yang luar biasa menjelaskan. Aoyang Hang, jika hanya sejilid kitab ilmu silat, tentunya tidak mungkin lebih hebat dari kitab Ciu In Chin Keng yang dimiliki suhengku menyahuti Ciu Pektong. Kau salah memiliki pandangan seperti itu. Justru suhengmu waktu mendirikan kuburan mayat hidup telah membuat beberapa ruangan khusus yang luar biasa hebatnya. Di dalam ruangan itu diperlengkapi dengan bermacam-macam alat bermain yang jika kita berdiam di sana bisa bermain sepuas hati, sehingga merasa seperti berada di sorga. Oh, begitu menarikah permainan-permainan yang terdapat di dalam kuburan mayat hidup itu tanya Ciu Pektong. Aoyang Hang mengangguk. Itulah sebabnya suhengmu demikian betah untuk mengurung diri terus-menerus di dalam kuburan mayat hidup itu, demikian juga halnya dengan Lim Tiaweng, di mana dia pun demikian senang untuk berdiam terus-menerus di dalam kuburan mayat hidup itu. Tidakkah kau berpikir sedikit, mengapa dan apa sebab-sebabnya kedua orang itu, suhengmu dan Lim Tiaweng senang untuk mengurung diri di dalam kuburan mayat hidup itu? Ciu Pektong menepuk-nepuk pahanya, dia kemudian melompat berdiri. Benar juga perkataanmu, memang sering sekali aku menanyakan pada Ong Suheng sebab-sebab Ong Suheng dulu pernah menutup diri di dalam kuburan mayat hidupnya itu, namun Ong Suheng selalu mengatakan bahwa urusan itu telah lalu dan tidak perlu dibicarakan lagi. Karena itu sesungguhnya, di dalam kuburan mayat hidup itu terdapat banyak sekali ruangan-ruangan yang dibuat khusus untuk bermain. Siapa saja yang berada di ruangan-ruangan tempat bermain itu, tidakkah itu akan mengembirakan sekali? Ciu Pektong termenung ragu, antara tertarik ingin melihat permainan-permainan yang menarik. Menurut Aoyang Hong, juga dia ragu-ragu harus membacakan kowih hoat dari Coan Chin Sin Kang maupun Coan Chin Kiam Hoat. Di samping itu juga yang membuat Ciu Pektong ragu-ragu adalah ajakannya Ooyang Hong untuk memasuki kuburan mayat hidup. Menurut Suheng Ku, kepandaian Lim Tiaweng, yang sekarang menjadi majikan kuburan mayat hidup itu sangat tinggi sekali dan sulit untuk dihadapi ragu-ragu sekali waktu Ciu Pektong berkata seperti itu. Aoyang Hong tertawa terbahak-bahak. Elo obo antong. Elo obo antong, engkau ini benar-benar tidak dapat berpikir dengan baik. Dengan kita berdua apakah yang bisa diperbuat Lim Tiaweng? Tapi jika nanti timbul keonaran, tentu Ooyang Suheng akan memberikan hukuman kepada ku lagi kata Ciu Pektong, dan dia menceritakan bagaimana di istananya To'an Hong ya dia telah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keonaran yang hebat. Dan akhirnya dia pun memperoleh hukuman dari Ooyang Tiaweng. Cuma saja Ciu Pektong tidak menjelaskan sumber keonaran itu disebabkan dia menggauli selirnya To'an Hong ya. Ooyang Hong tertawa keras, katanya, mengapa engkau harus takut dihukum, memasuki ruangan kuburan mayat hidup itu bukan suatu perbuatan dosa, kita hanya ingin melihat saja bukan? Dan Ooyang Tiaweng yang tidak berhak untuk menghukum jika hanya memasuki kuburan mayat hidup belaka. Engkau tidak perlu khawatir, Ciu Siaheng. Jamin Nong Suhengmu tidak marah. Jika gak menggusarimu, biarlah nanti aku yang bicara dengannya. Ciu Pektong yang digosok pulang pergi oleh Ooyang Hong, hatinya semakin tertarik dan pendiriannya jadi goyah. Jika engkau menjamin akan memberikan pengertian Pak Dong Suheng, jika memang nanti dia memarahiku disebabkan kita memasuki kuburan mayat hidup itu? Ooyang Hong mengangguk. Ya, engkau tidak perlu khawatir menyahuti Ooyang Hong gerang bukan main. Apakah engkau bersedia untuk memenuhi kedua permintaanku itu? Ciu Pektong mengangguk, sahutnya, ya, aku akan memenuhi kedua permintaanmu itu sekarang kau beritahukan padaku, permainan menarik apa yang kau miliki untuk kita berdua bermain dengan gembira? Itulah permainan di dalam kuburan mayat hidup. Bukankah tadi ku jelaskan, di dalam kuburan mayat hidup itu terdapat banyak sekali ruangan-ruangan yang dibuat khusus. Untuk bermain dengan gembira, yang keadaannya sama seperti di sorga. Ciu Pektong jadi menjublai lagi. Kho Hoat Cho An Chin Sinkeng dan Cho An Chin Nkiam Hoat, memasuki kuburan mayar hidup. Oh, apakah ini akan membuat Ong Suheng bergusar? Melihat Ciu Pektong bimbang lagi, Aoyang Hang telah menarik muka, katanya dengan mendongkol, peserah padamu segalanya, tadipun engkau telah menyanggupi untuk memenuhi kedua permintaanku, maka jika sekarang engkau mengingkari dan tidak mau memenuhi janjimu untuk meluluskan kedua permintaanku itu, aku pun tidak akan menyesalimu. Oh, mana bisa begitu? Ciu Pektong bukan sebangs manusia yang gemar menelan ludah yang telah dibuang. Jika demikian kau jadi mau memenuhi kedua permintaanku itu tanya Aoyang Hang. Ciu Pektong tidak segera menyehuti, sedang di hatinya dia berpikir, hem, bisa bangkotan ini sangat licik dan beracun sekali, jika memang apa yang dikatakannya tadi benar, inilah mengembirakan sekali. Tapi bagaimana jika ternyata nanti dia hanya mendusai aku, hanya mengepuli aku? Karena berpikir begitu, Ciu Pektong telah menoleh pada Aoyang Hang, tanyanya, jika nanti setelah kita masuk ke dalam kuburan mayat hidup itu, dan ternyata di dalam kuburan itu tidak terdapat ruangan-ruangan bermain yang menarik seperti yang kau katakan tadi, beranikah kau mempertanggungjawabkannya? Jika memang tokoh persilatan lainnya seperti Oeyok Su, Ang Chit Kong maupun Lente, tentu akan berpegang teguh pada kegagahan dan nama besar, mereka tidak akan menarik pulang janji dan kata-kata yang pernah mereka ucapkan. Namun Ciu Pektong kali ini justru berurusan dengan Aoyang Hang, dedengkotnya si bisa dari barat yang sangat licin dan licik yang tak segan-segan melakukan perbuatan yang paling hina sekalipun asalkan untuk memperoleh keuntungan buat dirinya. Aoyang Hang waktu itu telah mengangguk sambil tertawa. Itu sudah jelas. Jelas aku akan bertanggungjawab. Jika memang Tiong yang cinjin nanti memarahimu, maka aku akan memberitahukan padanya bahwa engkau tidak bersalah, karena aku yang mengajak. Dengan demikian, urusan akan menjadi bereskan. Ciu Pektong kena dilagui oleh Aoyang Hang, dia mengangguk beberapa kali. Sampai akhirnya Ciu Pektong berkata, Jika begitu, baiklah, kau dengarkan aku akan membacakan Koui Hoat Cian cin sin keng dan Coan cin kiam hoat. Setelah berkata begitu, Ciu Pektong dengan suara nyaring telah menghafal Koui Hoat Cian cin sin keng dan Coan cin kiam hoat. Aoyang Hang mendengarkan dengan seksama, dengan sepadang alis yang berkerut dan juga penuh perhatian walaupun dia hanya mendengarkan Utnuk satu kali, Namun dia seorang yang cerdas bukan main. Karena itu Koui Hoat Cian cin keng dan Coan cin kiam hoat telah terpatri di dalam oraknya. Ketika Ciu Pektong telah habis membacakan seluruh Koui Hoat Cian cin keng dan Coan cin kiam hoat, Aoyang Hang menanyakan beberapa bagian yang tidak dimengertinya. Memang agak sulit untuk menangkap seluruhnya Koui Hoat Cian cin keng maupun Cian cin kiam hoat cuma sekali dengar, Terutama sekali memang teori ilmu silat Coan cin kau tersebut merupakan ilmu silat kelas tinggi, Begitu pula banyak bagian-bagiannya yang dulit. Dengan mengandalkan kecerdasan dan kecerdikannya, Aoyang Hang berusaha mengingat sebanyak mungkin dari teori ilmu silat itu, Karena yang diutamakannya adalah Coan cin cin keng, Di mana dia menghendaki kunci dari ilmu tenaga dalam Coan cin kau yang lurus dan bersih itu. Sebagai seorang yang senang bermain dengan racun, Dan juga telah memiliki kepandayan yang sempurna, Namun dari aliran yang sesat, Tentu hawa murni yang telah dilatihnya itu akan memperlihatkan kesesatannya Dan menyeret dirinya jadi menderita luka dalam yang tidak tingan. Karena dari ancaman kesesatan inilah yang membuat Tau Yang Hang bermaksud untuk mengetahui Coan cin cin keng, Karena dia bermaksud untuk nanti mencari kunci kelurusan tenaga dalamnya, Untuk menggantikan kedudukan tenaga dalamnya yang sekarang ini, Dari sesat menjadi lurus. Setidak-tidaknya tentu dengan mempergunakan Coan cin cin keng, Tidak akan dapat membendung kesesatan yang ada padanya dan memperkecil ancaman bencana akibat kesesatan itu. Ciu Pek Tong sama sekali tidak mengetahui bahwa dirinya telah dikibuli dan diperalat oleh Hau Yang Hang. Dia membaca habis seluruh Koui Hoat Coan cin cin keng dan Coan cin kiam Hoat dengan demikian justru menimbulkan Keonaran yang tidak kecil kelak di kemudian hari oleh Hau Yang Hang. Bagus kata Hau Yang Hang setelah dia merasa cukup menerima keterangannya Ciu Pek Tong. Sekarang mari kita pergi masuk ke dalam kuburan mayat hidup untuk melihat-lihat ruangan bermain yang sangat menarik itu. Ciu Pek Tong tidak segera menyahuti, tampaknya dia bimbang. Karena, pertama dia memang mengetahui bahwa majikan kuburan mayat hidup itu, Lim Tia Weng memiliki kepandayan yang ditak berada di sebelah bawah kepandayan Ong Tiong Jang. Memang Hau Yang Hang telah menyertakan bahwa dengan mereka berdua bisa menghadapi Lim Tia Weng. Namun kebimbangan lainnya buat Ciu Pek Tong untuk memasuku kuburan mayat hidup Perti Allah Hong Tiong yang memang telah berpesan dengan keras pat semua muridnya maupun Ciu Pek Tong, Jangan sekali-sekali berusaha memasuki kuburan mayat hidup. Siapa yang melanggar akan menerima hukuman yang seberat-beratnya. Ong Yang Hang telah melompat sambil serunya, Ayolah Ciu Siheng, mengapa harus melamun begitu saja? Ciu Pek Tong ikut melompat menyusul Ong Yang Hang, Namun sejauh itu dia masih diliputi keraguan. Perasaan ingin tahu dan tertariknya untuk melihat ruangan-ruangan yang dikatakan oleh Hau Yang Hang merupakan tempat bermain yang benar-benar sangat menarik, telah membuat Ciu Pek Tong melupakan ancaman yang dikeluarkan oleh Ong Tiong yang bagi seorang murid Cho An Chin Kau yang berani memasuki kuburan mayat hidup tersebut. Dasar memang Elo Obo Antong yang jika tidak berandalan bukannya si bocah tua bangkotan yang berandalan, akhirnya perasaan tertariknya itulah yang telah menang. Dan dia bersedia untuk memasuki kuburan mayat hidup tersebut. Begitulah bersama-sama dengan Hau Yang Hang mereka berdua telah mendekati kuburan mayat hidup itu. Namun belum lagi mereka berada dekat dengan kuburan tersebut, masih terpisah belasan tombak, saat itulah dari belakang Hau Yang Hang berkesiuran angin yang kuat dan tajam menikam pada pundaknya. Hau Yang Hang terkejut, dia berusaha berkelit. Waktu itu juga dan mendengar bentakan berupa makian seorang wanita, manusia inat tidak tahu malu, rupanya engkau begitu beracun. Hau Yang Hang yang berhasil mengelakkan tikaman pedang telah menoleh. Di hadapannya berdiri Lim Tiao Weng dengan muka yang merah padam. Wanita ini mengawasi Hau Yang Hang yang Ciu Pek Tong bergantian dengan suara yang dingin, bisa bangkotan, tidak salah apa yang pernah dikatakan Tiong Yang Chinjin bahwa engkau lah satu-satunya di antara lima jago luar biasa itu yang paling beracun dan licik. Hem, tadi kau telah menyerangku dengan hamokongmu, tapi diam-diam kau membokongku dengan mempergunakan racun bisamu. Jika hari ini aku tidak membinaskanmu, hem, hem tidak ada gunanya lagi perkataan Lem Lim Pengong, Im Sengi Yang. Terimalah kematianmu. Waktu itu Lim Tiao Weng memang telah murka bukan main, rupanya tadi waktu dia kembali ke kuburan mayat hidupnya, dia telah memperoleh kenyataan dirinya telah memperoleh terluka oleh semacam racun yang todak diketahuinya, entah racun apa namanya. Sebagai seorang yang memiliki iwekang yang telah mencapai tingkat sempurna, tentu saja racun tersebut tidak bekerja dengan cepat. Itulah luka yang halus berupa satu titik kecil di lengannya. Rupanya waktu Ao Yang Hang menyerang dia dengan mempergunakan hamokongnya, dia telah menyerang secara diam-diam, yaitu dengan membokong dengan jarum beracunnya. Dengan demikian, di luar sadarnya, waktu tadi dia menyambuti serangan hamokongnya Ao Yang Hang, dia telah terluka. Memang Lim Tiao Weng telah sering mendengar Ao Yang Hang merupakan si tok, racun dari barat. Dengan demikian, jelas racunnya sangat sempurna. Hanya yang tidak disangkanya dia bisa dilukai tanpa dia sendiri menyadarinya. Memang sebenarnya waktu tadi Ao Yang Hang bertempur dengan Lim Tiao Weng secara diam-diam dia telah mempergunakan jarum beracunnya, dia memasang alat rahasia pada kipasnya, maka begitu dia memijit tombol rahasianya, alat rahasia itu bekerja dengan cepat sekali menyemburkan jarum beracun. Dan salah satu jarum beracunnya telah mengenai sasaran dengan tepat, yaitu di jalan darah di dekat pergelangan tangan Lim Tiao Weng. Memang dasarnya Ao Yang Hang seorang yang licik dan licin di samping hatinya kejam, dia bermaksud untuk merubuhkan Lim Tiao Weng secara diam-diam yaitu dengan mempergunakan racunnya. Jika memang mereka bertempur mengadu kepandayan, tentu saja Ao Yang Hang tidak mungkin. Bisa merubuhkan Lim Tiao Weng, maka dengan mengandalkan jarum beracunnya dia menghendaki kematian Lim Tiao Weng. Dan ajakan Ao Yang Hang pada Chiu Pek Tong untuk memasuki kuburan mayat hidup itu untuk pergi melihat apakah Lim Tiao Weng telah terbinasa oleh bekerjanya racunnya, jika memang Lim Tiao Weng telah menemui kematiannya, waktu itulah Ao Yang Hang akan merebut kuburan mayat hidup yang akan dijadikannya sebagai tempat berdiam. Walaupun nanti Ong Tiong yang ikut campur, jelas hal itu sudah tidak mungkin dilakukan oleh Ong Tiong yang mendesak Ao Yang Hang meninggalkan kuburan mayat hidup tersebut karena dia tentu tidak akan memberikan kesempatan sedikitpun pada Ong Tiong yang untuk memasuki kuburan mayat hidup ini. Namun di luar dugaan Ao Yang Hang, Lim Tiao Weng masih sehat dan segar bugar, di mana tampaknya tenaga iwekang dari wanita ini masih kumpul dan penuh, sama sekali tidak memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia dikuasai oleh racun yang mengendap di tubuhnya. Ao Yang Hang mau atau tidak memang harus mengakui akan kehebatannya Lim Tiao Weng. Waktu itu, dalam keadaan murka setelah mengetahui perbuatan curang Ao Yang Hang, Lim Tiao Weng segera keluar dari kuburan mayat hidupnya. Dan betapa terkejutnya waktu secara kebetulan dia mendengar percakapan antara Ao Yang Hang dengan Ciu Pek Tong, di mana Ao Yang Hang tengah memujuk Ciu Pek Tong agar membacakan Kau Hoat Cian Cinsin Kang dan Coan Cinkiem Hoat, di samping itu juga mengejak Ciu Pek Tong untuk bersama-sama untuk memasuki kuburan mayat hidupnya. Semula Lim Tiao Weng sudah mau menerjang keluar untuk menerjang Ao Yang Hang, namun mendengar Ciu Pek Tong bersedia membacakan Kau Hoat Cian Cinsin Kang dan Coan Cinkiem Hoat, hatinya jadi tertarik dan batal menerjang keluar. Perlu diketahui, Lim Tiao Weng sangat mencintai Ong Tiong Yang, walaupun Ong Tiong Yang telah menjadi Tosu, toh dia masih tetap mencintainya. Dan juga, di antara mereka berdua memang terdapat pertentangan, selalu meributkan tentang tinggi rendahnya kepandayan di antara mereka berdua, karena mereka berdua masing-masing memiliki adat yang aneh dan keras, sama-sama angkuh dan luar biasa. Karena itu tidak pernah ada kecocokan di antara mereka, walaupun keduanya saling mencintai. Dan terakhir kali, mereka pun berlomba-lomba untuk memiliki kepandayan tertinggi di antara mereka berdua. Jika Ong Tiong Yang memang setingkat kepandayanya dari Lim Tiao Weng, maka Lim Tiao Weng akan berlatih diri dengan giat dan menciptakan sebuah ilmu baru yang luar biasa dasyatnya sehingga kembali Ong Tiong Yang dapat ditindih satu tingkat lagi. Kemudian Ong Tiong Yang berhasil memecahkan ilmu setelah sekian lama, kembali Ong Tiong Yang berada satu tingkat di atas Lim Tiao Weng. Keadaan seperti itu tidak habis-habisnya. Dan sekarang Lim Tiao Weng mendengar Ciu Pek Tong hendak membaca Kau Hoat Cian Chin Sinkeng dan Coan Chin Nkiam Hoat, akan membuat Lim Tiao Weng mengetahui rahasia dasar ilmu silat Cian Chin Kau? Bukankah dengan demikian kelak dia bisa menciptakan semacam ilmu yang dipergunakan untuk menindih ilmu silat Cian Chin Kau? Tentu Lim Tiao Weng lebih mudah untuk dapat segera menciptakan semacam ilmu yang kelak bisa dipergunakan untuk menindih ilmunya Ong Tiong Yang. Namun racun yang mengendap di tubuh Lim Tiao Weng tidak bisa mencurahkan seluruh perhatiannya pada hafalannya Ciu Pek Tong di mana sebagian dari Kau Hoat itu tidak bisa tertangkap jelas olehnya. Dan ketika melihat Ciu Pek Tong telah selesai membaca Kau Hoat Cian Chin Sinkeng dan Coan Chin Nkiam Hoat, lalu bersama-sama dengan Aoyang Hong ingin pergi memasuki kuburan mayat hidupnya, maka dia sudah tidak bisa menahan diri. Dengan pedangnya itu Lim Tiao Weng menyerang Aoyang Hong. Muka Aoyang Hong jadi merah ketika melihat Lim Tiao Weng melompat padanya dengan pedang yang terhujam kepadanya. Dengan gesit dia mengelakan derangan lawannya itu. Memang Lim Tiao Weng menyerang dengan tikaman Ciu Klik Nkiam Hoat yang hebat. Dalam keadaan gusar, dia menghendaki kematian Aoyang Hong. Waktu itu tampak Aoyang Hong sambil mengelakan diri beberapa kali telah berseru. Seru, tahan, tahan aku hendak bicara. Aku tidak perlu bicara lagi dengan manusia keparat DN rendah hina seperti kau berseru Lim Tiao Weng. Pedangnya telah bekerja dengan cepat sekali, di mana dia telah menyerang bertubi-tubi sehingga angin berkesuran dengan tajam dan keras sekali di sekitar tubuh Aoyang Hong karena pedang itu telah berkelebat dengan hebat sekali. Sedangkan Aoyang Hong dengan melompat ke sana kemari telah berseru lagi, Lim Kowenio, dengarlah dulu keterangan, mungkin engkau salah paham. Lim Tiao Weng menahan juga meluncur pedangnya, dengan mengisya membentak, salah paham bagaimana. Justru itulah aku sedang heran, mengapa Lim Kopunimar menyerang aku? Hem, justru terlalu percaya padamu manusia berbisa yang hina-gina, sehingga aku telah kau celakai dengan jarum beracunmu. Sesungguhnya engkau manusia yang paling rendah di dunia ini, dan tidak pantas engkau disejajarkan dalam barisan Lim Jagol luar biasa. Mengapa begitu? Jika memang engkau mempunyai keberanian mengadu kepandayan dengan jujur tentu engkau tidak akan menggelap mempergunakan jarum beracun itu menyerangku. Aoyang Hong tertawa, dia tidak memperlihatkan sikap yang gugup, malah dengan lagak yang agak mendongkol dia telah menyehuti, Jika begitu, Lim Kopunio telah salah menuduh orang. Sama sekali aku tidak pernah mempergunakan jarum beracun, bagaimana mungkin Lim Kopunimar mengatakan bahwa aku ini telah melukai kau dengan jarum beracun itu? Hem, dengan demikian engkau hanya mencari-cari alasan kosong belaka. Manusia beracun, tadipun aku sudah mendengar pembicaraanmu dengan Elo Obo Antong, kau telah memujuknya untuk memasuki kuburan mayat hidupku, dengan demikian apakah kau masih menyangkal bahwa kedatanganmu kemari mengandung maksud tidak baik? Ditanggapi begitu, muka Aoyang Hong jadi berubah merah lagi, dia menyadari bahwa sudah tidak ada jalan lain lagi untuk mengelakkan pertempuran antara dirinya dengan Lim Tia Weng. Namun dia memang licik dan lihai lidahnya, karena dari itu dia menoleh pada Chiu Pek Tong, dia bilang, Chiu Xie Heng, orang Xie Lim ini memang sengaja hendak mencuri dengar pembicaraan kita. Dia selalu mengawasimu dan kakak seperguruanmu. Hem, hem, dengan lagaknya seperti itu, apakah masih pantas disebut sebagai wanita baik-baik? Muka Lim Tia Weng jadi berubah merah padam karena murka, dadanya serasa ingin meledak. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang bengis, pedangnya telah berkelebat lagi, gerakannya sangat cepat bukan main. Dan angin yang berkesyuran tajam telah menuju ke beberapa tempat yang mematikan di tubuh Aoyang Hong. Namun Aoyang Hong juga hanya mengelakkan saja berulang kali tanpa balas menyerang. Otaknya saja yang bekerja keras. Di sini selain ada Lim Tia Weng yang lihai, juga ada Elo Obo Antong si bocah tua bangkotan yang berandalan namun yang tolol itu. Jika sampai Elo Obo Antong berdiri di pihak Lim Tia Weng, telah kalah Aoyang Hong. Sebab untuk menghadapi Lim Tia Weng saja dia belum tentu sanggup, apalah Aagi jika memang harus menghadapi Elo Obo Antong dan Lim Tia Weng. Itu sebabnya Aoyang Hong telah berpikir keras mencari jalan yang sebaik mungkin untuk menguasai Elo Obo Antong. Sambil berkelit ke sana kemari, berulang kali Aoyang Hong telah berseru, Ciu Siheng, pergi kau masuk terlebih dahulu ke kuburan itu, biarlah aku membereskan dulu orang Sih Lim ini, untuk memberikan hajaran padanya, nanti aku akan menyusulmu ke dalam. Namun Ciu Pek Tong tidak bergerak dari tempat berdirinya, dia hanya berdiri menjublek saja bingung mengawasi pertempuran yang tengah berlangsung antara Lim Tia Weng dengan Aoyang Hong. Bicara soal kepandayan, Aoyang Hong memang masih kalah satu tingkat dari Lim Tia Weng. Waktu tadi mereka piebu, Aoyang pun telah menyadari akan hal itu dan dia mengetahui juga, jika antara dia dengan Lim Tia Weng terjadi pertempuran yang lama, yang memakan ribuan jurus akhirnya dialah yang nantinya jadi pihak pecundang dan dirubuhkan oleh Lim Tia Weng. Namun sekarang ini Lim Tia Weng memang tengah terluka oleh jerum beracunnya, dengan demikian, segesit-gesitnya dan sehebat-hebatnya kepandayan Lim Tia Weng, namun dia tidak bisa bergerak dengan leluasa dan tidak bisa sepenuhnya mempergunakan untuk membendung menjalarnya racun. Untuk inilah Aoyang Hong memperoleh keuntungan yang tidak kecil, di mana dia bisa menyerang lebih hebat dan gencar. Dan selama itu pula Aoyang Hong telah mengelak. Kesana kemari dengan gerakan yang gesit, memaksa Lim Tia Weng harus memaksa Lim Tia Weng menyusulnya untuk menyerang lebih lanjut. Dengan melompat, Lim Tia Weng terancam keselamatannya, karena berlompat-lompat dan bergerak-gerak terus-menerus, peredaran darah Lim Tia Weng jadi jauh lebih cepat, berarti racun akan bekerja lebih cepat. Hanya sebentar saja Lim Tia Weng melompat kesana kemari dengan gusar. Namun dia bukan sebangsa manusia tolol, karena seketika dia menyadari kelemahannya itu, yang telah melakukan suatu kesalahan yang tidak kecil. Cepat dia membatasi diri, dia menyerang tanpa banyak bergerak atau melompat. Aoyang Hong melihat perubahan Kero menyerang lawannya, telah memperdengarkan suara tertawa mengejek, malah berbalik menyerang bertubi-tubi dengan mempergunakan hamokongnya. Setiap serangan yang dilakukan mengandung kekuatan yang dasyat sekali. Lim Tia Weng mengeluh juga, dia berseru panjang ketika suatu kali memperoleh kesempatan, tubuhnya dengan ringan telah melayang ke tengah udara, dan pedangnya berkelebat dengan cepat sekali menyambar ke arah ulu hati, perut dan paha Aoyang Hong. Tapi Aoyang Hong cepat sekali telah menekuk kedua kakinya. Tau-tau dia telah berjongkok sambil mengeluarkan suara Kero-ok, Kero-ok dan kedua tangannya telah didorong ke depan dengan kuat sekali. Bukan main kagetnya Lim Tia Weng, hatinya tercekat karena dia merasakan dorongan yang dasyat sekali. Dia berusaha untuk menguasai dirinya, memperkokoh kuda-kuda kedua kakinya. Tidak urung dia masih terhuyung-huyung dua langkah dan waktu dapat berdiri tetap tubuhnya masih bergoyang-goyang seperti akan rubuh. Betapa gusarnya Lim Tia Weng, dengan mengeluarkan suara seruan yang mengandung kenekatan, dia telah menggerakkan pedangnya, menyerang lagi dengan dua tikaman. Kero menyerang ini merupakan serangan yang bisa mematikan mereka berdua. Dalam keadaan nekat seperti itu, Lim Tia Weng seperti sudah tidak memperhatikan keselamatan dirinya lagi. Aoyang Hong telah melompat ke pinggir dengan gerakan yang ringan, kemudian tubuhnya juga bergulingan di tanah untuk lebih menjauhi wanita itu, waktu dia melompat berdiri, dia menepuk tangannya. Lim Tia Weng melihat lagak kelawannya yang tengah menepuk-nepuk tangannya namun itu hanya sebentar saja, sebab di waktu itu tampak dua sosok tubuh telah menerjang ke arah dirinya. Untuk kagetnya Lim Tia Weng segera melihat jelas, yang satu adalah seekor kodok besar, sedangkan yang satunya lagi adalah bangau putih yang memang besar juga. Kedua binatang raksasa ini telah menerjang pada tubuh Lim Tia Weng dengan hebat, karena kedua binatang ini memang tidak mempedulikan keselamatan mereka. Penaga dorongan kodok raksasa itu kuat dan sampokan dari sayap bangau putih itu bukan main dasarnya, di samping ancaman patukannya. Lim Tia Weng mengeluh, dia telah memutar pedangnya, menjalankan giyoklik Yam Hoat, dia berusaha melindungi tubuhnya dengan sinar pedangnya itu yang bergulung-gulung. Namun kodok raksasa itu dasarnya binatang yang tidak mengenal bahaya, walaupun lawannya telah memutar pedangnya dengan cepat sekali, dia tetap melompas sambil menghantamkan kesua kaki depannya. Pedang Lim Tia Weng yang tengah berputar itu telah menancap di benda yang empuk dan cairan merah segera munkrat kemana-mana mengenai mukanya juga. Ternyata kodok raksasa itu waktu melompat, kebetulan pedang Lim Tia Weng bergerak ke depan dan seketika itu pun perutnya tertikam, tidak ampun juga kodok itu rubuh terjungkal. Tadi kodok itu telah sempat menggerakkan kedua kakinya ke depan mendorong dengan kekuatan tenaga yang dasyat dan membuat Lim Tia Weng terhuyung. Syukur tenaga dorongan kodok tersebut tidak mengenai dengan telak, hanya menyerempet sehingga tidak menyebabkan Lim Tia Weng terluka berat. Kodok raksasa itu mengeluarkan suara krok, krok yang lemah kemudian berkelonjatan, lalu diam tidak bergerak lagi, mati. Luka yang diderita pada perutnya ternyata luka yang lebar sekali, yang telah robek oleh tajamnya pedang Lim Tia Weng sehingga sebagian isi perut kodok raksasa itu berhamburan keluar. Bangawa putih yang berjambul merah melihat kawannya mengalami kematian seperti itu telah mengeluarkan suara pekekan yang panjang nyaring, dia terbang di atas Lim Tia Weng, kemudian menggunakan kedua sayapnya untuk menyampok Lim Tia Weng, dan dia pun telah menggerakkan paruhnya untuk mematok kepala Lim Tia Weng. Tapi Lim Tia Weng mempunyai kepandaian yang tinggi. Dia tahu, jika dia menggunakan pedangnya, tentu tidak mudah buatnya merubuhkan Bangawa putih peliharaan Aoyang Hong. Karenanya dia telah melemparkan pedangnya, dia telah mempergunakan telapak tangannya yang dipukulkannya bergantian. Terdengar pekek yang nyaring dari Bangawa putih itu, tubuhnya terpental hebat sekali, dan tulang-tulang di dalam tubuh Bang Ao itu telah hancur remuk, dia pun telah menggelepar-gelepar di tanah kemudian tubuhnya berkelejatan DN mati. Muka Aoyang Hong sebentar merah sebentar pucat menyaksikan kedua sahabatnya, Cheng Jie dan Pek Jie telah menemui kematian di tangan Lim Tia Weng seperti itu. Dengan gesit dia melompat ke dekat Lim Tia Weng, dia telah menggerakkan kedua tangannya menghantam dengan kuat sekali pada Lim Tia Weng. Saat itu keadaan Lim Tia Weng sesungguhnya tidak begitu baik, dia sangat lelah, tengah terluka oleh jerum beracun, Daji juga tadi telah menggunakan tenaga yang sangat besar sekali untuk merubuhkan kedua binatang peliharaan Aoyang Hong. Sekarang Aoyang Hong telah menyerang dengan hebat seperti itu, dalam murkanya Aoyang Hong telah menyerang dengan hamokongnya disertai kekuatan tenaga dalam sepenuhnya, angin pukulan itu berkesyuran sangat dasyat dan tampak Lim Tia Weng tidak sanggup untuk menerima serangan itu dia berusaha mengelak namun pundaknya kena serempet oleh tenaga serangan Aoyang Hong, dengan begitu tubuh Lim Tia Weng terhuyung-huyung beberapa langkah, hampir dia terjerembap karena tidak bisa mempertahankan kuda-kudanya, cuma saja, karena di samping kebetulan ada sebatang pohon yang bisa dipegang dengan cepat dia tidak perlu sampai terguling. Ciu Pek Tong kaget melihat keadaan Lim Tia Weng seperti itu karena Elo Obo Antong mengetahui bahwa Lim Tia Weng adalah wanita yang dicintai oleh Su Heng-nya. Cepat-cepat dia melompat ke depan Aoyang Hong, dia berseru sambil ulap-ulapkan tangannya. Jangan melukai Lom Kou Nio, jangan melukai Lim Kou Nio berseru Ciu Pek Tong. Aoyang Hong tertawa dingin. Dia telah membinasakan kedua binatang peliharaanku katanya bengis. HMM, dia harus membayar jiwa kedua binatang peliharaanku itu dengan jiwanya. Tapi Ciu Pek Tong tetap menghalanginya. Jika memang engkau mencelakai Lim Kou Nio, tentu akan berbuntut panjang, serta tidak enak buat kau. Berseru Ciu Pek Tong dengan gugup. Kenapa tanya Aoyang Hong bengis? Karena Su Hengku tidak akan menyudahi urusan sampai di sini saja menjelaskan Ciu Pek Tong. Aoyang Hong segera dapat dikasih mengerti, dia pun segera tersadar dari kemarahannya itu, karena jika memang dia mencelakai Lim Tia Weng, jelas Song Tia Weng yang tidak akan mau sudah sampai di situ saya. Tentu dia akan dicari, untuk mengadakan perhitungan. Waktu itu Lim Tia Weng dengan nafas memburu telah berkata lemah, laki sama dengan laki hinagina, kau ingin membunuhku, bunuhlah. Aoyang Hong hanya mendengus mengejek. Hem, suatu waktu engkau tentu akan mampus juga wanita rendah kata Aoyang Hong. Aku si Tok, suatu saat kelak, tentu akan mengadakan perhitungan denganmu. Dengan memandang muka terangnya Ciu Siheng dan Tiong yang cincin aku bersedia menitipkan jiwamu sementara di tubuhmu. Setelah berkata begitu, Aoyang Hong mengulurkan tangannya menarik tangan Ciu Pek Tong, katanya, Ciu Siheng, mari kita masuk ke dalam kuburan itu. Tapi baru saja Aoyang Hong berkata sampai di situ, berkesyuran angin yang kuat sekali, karena bulian telah muncul dan segera menyerang dengan pedangnya dengan kekuatan yang tidak lemah. Pelayan Lim Tiaweng memang telah memperoleh didikan yang baik sekali, kepandainya tinggi sekali, walaupun tidak setinggi dan sesempurna Lim Tiaweng. Melihat gurunya terluka seperti itu, dan juga melihat Aoyang Hong ingin mengajak Ciu Pek Tong memasuki kuburan mayat hidup, bulian tidak berdiam diri terus. Walaupun majikannya tadi telah berpesan padanya, biar terjadi urusan hebat bagaimanapun di luar kuburan, dia tidak boleh keluar memperlihatkan diri. Aoyang Hong tertawa dingin, dia menyempok tangan bulian, dan benterokan yang terjadi itu membuat Aoyang Hong terhoyung satu langkah ke belakang, sedangkan bulian terpental sampai lima langkah. Namun gadis itu tak sampai terjungkal. Ciu Pek Tong melihat itu jadi berkata gugup, Oh, kita menimbulkan keonaran, jika kita berdiam lebih lama lagi di tempat ini, tentu Ong Su Heng akan datang kemari. Aoyang Hong tertawa dingin. Biarlah Tiong YNG Chin Jin juga datang di tempat ini untuk ikit meramaikannya, kata si Tok dengan tawar. Kau tanda seru. Bukan main terkejutnya Ciu Pek Tong. Hem, elo obo antong, mengapa kita harus menyingkirkan diri, bukankah kita, bukan kita yang memulai, dia yang telah menyerang diriku terlebih dahulu, di samping itu dia telah membinasakan kedua binatang peliharaanku. Jika memang Tiong YNG Chin Jin datang di sini, aku akan menjelaskan duduk persoalannya dan meminta pertimbangannya untuk keadilan, ku kira tentu Tiong YNG Chin Jin tidak akan berdiri di pihaknya, hem, tentu Tiong YNG Chin Jin pun akan menuntut keadilan dari perempuan Hinajin Shilin itu. Rupanya Aoyang Heng memang masih penasaran dan marah sekali, sehingga dia masih memaki kalang kabutan. Dia memang sangat sayang sekali pada Ceng Jie dan Pek Jie, tapi sekarang kedua binatang peliharaannya itu, yang telah dijadikannya sahabat-sahabat yang selalu setiap hari bergaul dengan rapat telah menggeletak di tanah menjadi bangkai yang tidak bergerak sama sekali. Ciu Pek Tong jadi sibuk bukan main, berulang kali dia menarik-narik tangannya Aoyang Hong, mengajaknya meninggalkan tempat itu. Bulian waktu itu memandang Aoyang Hong dengan sorot metu yang bengis sekali. Aoyang Hong telah berdiam diri sejenak, akhirnya mengangguk, dia telah ikut dengan Ciu Pek Tong, melangkah keluar meninggalkan hutan itu. Lim Tia Weng waktu itu telah berdiri dengan pedang masih tercekal di tangannya, dia melangkah satu-satu dengan tindakan yang berat. Bulian cepat-cepat menghampiri, untuk bantu memayang majikannya itu masuk ke dalam kuburan mayat hidup. Ribut-ribut yang terjadi di dalam hutan itu memang sudah terdengar oleh penghuni kuil Tiong Yang Kiong, karena waktu Ciu Pek Tong dan Aoyang Hong tengah keluar dari hutan itu, mereka melihat tiga tojin muda yang tengah berlari-lari gesit mendatangi ke arah mereka. Mereka tidak orang murid Ong Su Heng, tidak di antara Cuan Cip Chin Chu menjelaskan Ciu Pek Tok waktu Aoyang Hong menanyakan padanya siapa ketiga tojin itu. Sedangkan ketiga orang tojin, yang tidak lain adalah Tem Chie Toan, murid kedua dari Ong Tiong, yang lalu yang datang belakangan adalah Kahu Chie Kie, murid keempat, menyusul Ong Chie It, murid kelima Tiong Yang Chin Jin. Ketiga tojin muda itu telah lari menghampiri Ciu Pek Tong, menjura memberi hormat. Ada kejadian apakah Su Siok? Tampaknya kau begitu gugup tanya Kiu Chie Kie. Elo Obo Antong memang tengah gugup, karenanya dia geleng-gelengkan kepala beberapa kali. Tidak, tidak ada apa-apa, aku hanya tengah main-main dengan si Tok Aoyang Hong ini. Mendengar disebutnya si Tok Aoyang Hong, muka Kahu Chie Kie dan kedua saudara seperguruan yang lain, jadi terkejut, mereka telah mengawasi tajam sekali pada Aoyang Hong. Memang waktu diadakan pertemuan di Hoasan, Kahu Chie Kie pernah bertemu dengan Aoyang Hong, karena dia turut dengan gurunya hadir di Hoasan sekarang setelah mengawasi sekian lama dan mengenali bahwa orang itu memang tidak lain dari Aoyang Hong, maka Kahu Chie Kie segera memberi hormat. Apakah selama ini Aoyang Lociampu baik-baik saja? Aoyang Hong hanya mendengu saja, dia menarik tangan Ciu Pek Tong, mari kita pergi bermain dan tanpa mempedulikan Kahu Chie Kie bertiga, Aoyang Hong bersama Ciu Pek Tong meninggalkan permukaan hutan itu. Kahu Chie Kie dan kedua saudara seperguruannya telah saling pandang, dan kemudian mereka mengangguk, karena mereka yakin di dalam hutan itu telah terjadi suatu keributan, yaitu antara Ciu Pek Tong, Aoyang Hong dengan Lim Tiaweng, majikan kuburan mayat hidup itu mari kita beritahukan pada suhu kata Tem Chie Toan. Kahu Chie Kie dan Ong Chie setuju, mereka cepat kembali berlari-lari dengan gesit ke Tiong Yang Kiong, untuk melaporkan segala apa yang mereka saksikan pada guru mereka. Ong Tiong yang juga terkejut bukan main mendengar sutengnya ditenteng-tenteng oleh Aoyang Hong. Tentu Ciu Pek Tong menimbulkan keonaran, terlebih lagi dengan berada bersama-sama Aoyang Hong, si bisa dari barat. Maka dari itu, Ong Tiong yang begitu menerima laporan dari murid-muridnya segera pergi keluar pergi dari kubilnya untuk mencari Ciu Pek Tong. Dia menemukan Ciu Pek Tong bersama Aoyang Hong di dekat bawah sebuat bukit, di mana keduanya tengah asik. Bermain kelereng. Aoyang Hong memang memiliki iwekang yang sempurna, demikian juga halnya dengan Ciu Pek Tong, maka mereka bermain kelereng dengan kera yang menarik, seperti sulap saja, karena kelereng-kelereng yang mereka sentil itu selalu dapat dikendalikan oleh suatu tenaga yang tidak terlihat. Ong Tiong yang cepat menghampiri mereka, waktu Aoyang Hong melihat Ong Tiong, yang dia memberi hormat sambil tersenyum, sikapnya tenang sekali. Sedangkan Ciu Pek Tong jadi salah tingkah, terlebih lagi Ong Tiong yang menanyakan apa yang telah terjadi di dalam hutan dekat kuburan mayat hidup. Ciu Pek Tong paling menghormati kakak seperguruannya ini, karenanya dia pun tidak berani berdusta, dia telah menceritakan hal yang sebenarnya. Muka Ong Tiong yang jadi berubah garang, dia menoleh pada si Tok, katanya, dengan berkeliaran di sekitar Ciong Lemsan ini kau telah menimbulkan keonaran yang tidak kecil saudara Ooyang. Ooyang Hong merangkapkan tangannya membungkuk memberi hormat, dengan tertawa lebar, katanya, inilah yang sesungguhnya memang tidak dikehendaki oleh ku juga, hanya saja sungguh harus disesalkan sikap dan sambutan yang diberikan oleh majikan kuburan mayat hidup itu, karena begitu tiba-tiba dia menyerang tanpa memiliki persoalan apapun juga dan dia pun telah membinasakan kedua binatang peliharaanku. Apakah Tiong yang cincin bisa mengambil kesimpulan untuk sebuah keadilan buatku? Muka Ong Tiong yang semakin suram, Lim Tiaweng memang memiliki adat yang aneh. Tapi Ong Tiong yang juga mengenal baik sekali jiwa Lim Tiaweng menyerang Ooyang Hong dan membinasakan kedua binatang peliharaan Ooyang Hong. Karenanya tidak bisa sepenuhnya mempercayai cerita Ooyang Hong, terlebih lagi Ong Tiong yang juga mengetahui siapa adanya Ooyang Hong ini. Lalu apa yang kalian lakukan di dalam hutan itu tanya Ong Tiong Jang. Aku tidak mengetahui bahwa hutan itu merupakan tempat yang terlarang, karenanya aku telah mengajak Ciu Siaweng untuk pergi bermain-main di dalamnya menyehuti Ooyang Hong sambil tersenyum lebar. Dan apakah itu merupakan suatu perbuatan yang salah, sehingga harus diserang demikian hebat oleh Lim Tiaweng dan juga kedua binatang peliharaanku itu harus terbinasa di tangannya. Dapatkah Cinjin memberikan petunjuk yang berharga? Ooyang Hong merupakan salah seorang tokoh rimba persilatan salah seorang guru besar di antara empat guru besar lainnya seperti Tong Sia, Pak Keh dan Lem T. Justru belum lama yang lalu Ong Tiong yang sengaja melakukan perjalanan yang jauh ketahilihannya untuk menemukan Tuan Hong ya dan mewariskan kepandayanit yang Cie dan ilmu-ilmu luar biasa lainnya pada Kaisar tersebut dengan harapan agar Tuan Hong ya lah yang kelak dapat mengendalikan Ooyang Hong sebab Ong Tiong yang menyadari Ooyang Hong merupakan manusia yang licik dan busuk di samping jiwanya sangat kejam. Tapi siapa tahu Ooyang Hong sekarang berada di hadapannya, malah telah menimbulkan keonaran di hutan. Dekat kuburan mayat hidup yang masih merupakan daeran Tiong Yang Kiong. Alasan yang dikemukakan Ooyang Hong bahwa dia tidak mengetahui hutan itu merupakan tempat larangan dan telah mengajak Ciu Pek Tong masih bermain di dalam hutan itu sampai dipergoki oleh Lim Tiaweng merupakan alasan yang tidak bisa diterima oleh Ong Tiong Yang. Mustahil Ciu Pek Tong yang berada bersama dengan Ooyang Hong waktu itu pun tidak mengetahui larangan untuk siapapun juga memasuki hutan itu bukankan Ciu Pek Tong sutenya Ong Tiong Yang. Setelah berdiam sejenak, Ong Tiong yang menoleh pada Pek Tong, katanya dengan sikap yang tegas dan wajah yang guram, Sute, kau ceritakan yang sebenarnya, satu patah kata pun tidak boleh ada yang kau sembunyikan. Ciu Pek Tong ragu-ragu, namun dia merasa segan dan hormat pada kakak seperguruannya, tidak berani dia berdusta, Tia telah menceritakan perihal ajakan Ooyang Hong untuk masuk ke dalam kuburan mayat hidup. Di samping itu dia pun telah menceritakan bagaimana Ooyang Hong telah meminta dia membacakan kau hoat Choan Chin Sin Keng dan Choan Chin Kiam Hoat.